Barada E atau Barada Eliezer telah ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. Pihak keluarga Brigadir Yosua mengucapkan syukur karena ada tersangka yang ditetapkan meskipun sedikit lamban. Namun keluarga meyakini bahwa tersangka yang bertanggung jawab atas meninggalnya Brigadir Yosua lebih dari satu orang. Keluarga memohon agar penyidik lebih teliti dalam melakukan penyelidikan kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Danang Noprianto yang akan melaporkannya. Silahkan rekan, Danang. Iya, Firda. Saya sampaikan bahwa Barada E atau Barada Eliezer telah ditetapkan oleh Baraskrim sebagai tersangka atas kematian Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. Pihak keluarga Brigadir Yosua mengucapkan syukur karena ada tersangka yang ditetapkan meskipun sedikit terlambat. Namun keluarga meyakini bahwa tersangka yang bertanggung jawab atas meninggalnya Brigadir Yosua lebih dari satu orang. Keluarga memohon agar penyidik lebih teliti dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Hal ini diungkapkan oleh bibi dari Brigadir Yosua yaitu Roslyn Simanjuntak yang melihat bahwa dari tubuh Brigadir Yosua serta Mas Menunggu Autopsi Kedua yang diharapkan transparan, banyak terjadi luka-luka yang disinyalir pelakunya lebih dari satu orang. Selain itu, ia meminta agar Presiden Joko Widodo untuk bertindak dengan tegas dan Kapolri untuk melakukan penyidikan dengan baik. Keluarga Brigadir Yosua juga memberi pesan kepada istri dari Ferdi Sambu. Keluarga meminta agar istri dari Ferdi Sambu mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Dia meminta agar istri dari Ferdi Sambu untuk berkata jujur siapa saja yang melakukan penganiayaan kepada Brigadir Yosua karena posisinya beliau ada di TKP. Karena hingga saat ini, istri dari Ferdi Sambu belum ada mengeluarkan kebenarannya dan dikatakan masih shock dan juga trauma. Ia juga meminta kepada penyidik untuk mengusut tuntas dalang di balik semua kejadian ini. Selain itu juga, ia berpesan kepada Ferdi Sambu yang hari ini menjalani pemeriksaan untuk berkata jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Perlu diketahui juga bahwa suasana di rumah Brigadir Yosua sejak pagi tadi banyak yang melakukan kunjungan. Dan kita lihat di belakang saya merupakan rumah dari orang tua Brigadir Yosua yang saat ini sudah sepi. Tadi baru saja hadir perkumpulan keluarga Siman Juntak dan juga Huta Barat dari Provinsi Jambi untuk melakukan acara penghiburan dan juga doa bersama di rumah dari Brigadir Yosua. Terlihat saat berdoa, Ibu Brigadir Yosua yaitu Rosti Siman Juntak menangis diperlukan adik dari Brigadir Yosua yaitu Reza. Beliau mengingat sosok dari sang anak dan berharap agar kasus ini bisa terbuka secara terang-benerang dan dapat diungkapkan ke publik. Selanjutnya, tadi Ibu dari Brigadir Yosua, Rosti dan juga Bibi Brigadir Yosua yaitu Rohani Siman Juntak beserta keluarga besar Siman Juntak dan juga Huta Barat melakukan ziarah tabur bunga dan berdoa di makam untuk Brigadir Yosua. Begitu, Firda. Baik, terima kasih Rekan Danang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribuners wawancara dari Bibi dari Brigadir Yosua, Rosti Siman Juntak. Berikut liputan untuk Anda. Kalau dari keluarga, kami puji Tuhan ya, udah ada tersangka biarpun lambat penyidikan, tapi ya puji Tuhan pada saat ini sudah ditetapkan satu orang tersangka. Tapi kami memohon untuk penyidik untuk lebih teliti lagi, karena kami masih tidak yakin hanya satu pelakunya. Melihat dari tubuh anak kami, dan kita tunggu atopsi keduanya ini nanti transparan, kami yakin tidak satu orang pelakunya. Jadi kami mohon untuk penyidik, untuk sungguh-sungguh mereka melakukan penyidikan dengan baik dan transparan. Dan begitu juga buat Bapak Presiden Joko Widodo untuk bertindak dengan tegas kepada Kapolri, untuk melakukan penyidikan dengan baik dan benar. Dan terkhusus ya, aku ada satu pesan sama Ibu Putri yang ada di TKP, tolonglah Ibu Putri berkata jujur, siapa-siapa aja pelaku yang melakukan penganian yang sadis buah anak kami almarhum Yusua. Sampai saat ini belum ada keterangan sebenarnya Ibu Putri ya? Belum ada, sampai saat ini belum ada katanya dia masih sok, masih trauma. Harapan kami selama ini katanya Ibu Putri menganggap anak kami almarhum sebagai anak, adek ya. Tolong, katakan sejujurnya apa yang terjadi buat kejadian yang menimpa anak kami almarhum Yusua. Biar jelas jangan merusak, merugikan anak kita nanti ya? Iya. Berarti intinya keluarga minta usut tuntas yang pelaku lain lagi ya? Iya, kami minta dari keluarga tolong diusut tuntas siapa dalam di belakang ini semuanya. Tante, tapi Pak Sambo hari ini juga diperiksa. Itu harapan tante apa? Harapan kami? Ada keceriraan terhadap Pak Sambo ini? Iya, Pak Sambo berkata sejujurnya lah. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!